Setelah membohongi publik dengan membuat video seolah-olah sudah lamaran, penyanyi dan pemain film Bastian Steele justru mendapat banyak doa agar segera menikahi kekasihnya, Sitha Marino. Bastian Steele mengakui dirinya tidak enak karena sudah membohongi publik. Tapi di sisi lain, dirinya rupanya banyak mendapat dukungan dari semua orang. Kata Bastian Steele ketika ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 24 Juni 2024, malam. Bastian Steele akan tahun ini untuk menurut ulang, Bastian Steele? Belum, belum siap. Bapak sama Sitha emang masih nge-plan aja, belum tahun ini. Kan juga si Aldi, teman-teman, sempat rekomen di GESA itu beneran atau sudah apa sih? Ya tidak lah, itu bercanda-bercanda juga. Karena mungkin kemarin itu ibu kosnya itu gak setuju ke tenangan. Jadi emang campaign dari parfumnya Sitha bisnis baru Sitha. Tapi kalau untuk keluarga yang berdua, maksudnya Boda Moskow pasti yang berda mati, mungkin ada yang bilang kapan masnya? Enggak, untungnya mamaku, bapakku santai. Terus keluarga dari Sitha juga, pihak Sitha juga santai banget. Karena kan aku sama Sitha gak mau sampai gagal, makanya sama-sama persiapkan dulu supaya lebih mengerti apa itu hubungan dan lain-lainnya. Lu udah sama-sama merungguan? Udah lah, pastinya sama-sama, gimana caranya berusaha untuk bisa ngejalaninya gitu. Ya dari sisi finansial, dari sisi kedewasaan, bahkan gimana sih cara menjalani hubungan itu. Makanya sekarang gak mau guru-guru karena gak mau makan. Nanti kalau Sitha ya bisa nikah. Mas, tapi... Makanya sebenernya butuh doa dari kalian juga, doa dari temen-temen, supaya tetap lancar dan apa-apa. Bas, termasuk nikahan pakai duit sendiri juga, Bas? Atau gimana, Bas? Target dari lu sendiri ada? Targetnya memang gak ada. Gak ada target. Dia pengen cepet juga apa-apa. Kalau misalnya memang udah situ, cuman saya ini belum siapin semua materi. Dari kerewasaan, dari semuanya kan belum siap. Jadi, semuanya secepatnya siap. Jadi, dia bisa dikensi. Tak asik. Kerewasan seperti apa yang lu? Ya, banyak hal lah. Kan jalanin hubungannya seumur hidup kan gak gampang. Kerewasan apapun. Cara kita berperilaku. Cara kita menghadapi persoalan kita. Bisa kita harus kontrol emosi kita. Dan lain-lainnya kan itu semua harus kita matangin dulu secara... Apa ya? Secara mental gitu. Jadi, biasanya kalau memang kalau ada kontrik gitu, yang kita keren kerja, biasanya... Di atas ring. Nyuhaduh. Biasanya ya selesaikan baik-baiknya. Dulu pasti adalah berantem-berantem. Sekarang sih udah lebih mengerti. Sebelum kita melakukan sesuatu, udah tau nih pasti, Wah, kita bakal marah nih. Jadi kayak... Sekarang tuh udah sama-sama ngerti. Atau kalau memang ada semisi, ya pasti langsung kelar gitu. Karena udah... Udah dulunya udah... Sebab kalau untuk saat ini, Mungkin banyak tawaran endorse untuk pecah pernikahan. Atau diraku tawaran endorse sendiri. Kan sebelumnya kamu nge-prank kita. Iya, iya. Oh semput banyak yang teleponin. Bila aku bilang benung. Belum. Karena banyak temen-temen. Untungnya... Itu sih sebenernya sebenernya juga. Aduh... Ternyata masih... Ternyata masih... Banyak yang sayangnya. Dan banyak sekali yang sayang maksudnya. Banyak yang sayang sama hubungan aku dan Sita gitu loh. Jadi kayak... Eh... Itu... Tapi kalau mau nikah nanti pengennya di besar-besaran apa? Atau apa-apa lagi? Ada... Kalau Sita pengennya sih... Ehm... Resepsinya... Apa... Kecil aja. Cuman dia kalau aku kan Batak. Pasti mengadatin lah. Dia datinnya itu udah pasti... Kayak pesta lah. Pasti acara besar. Mungkin masalah karena itu juga. Jadinya tempat jari-jari. Iya. Hahaha... Engga sih. Lebih emang... Emang siap mentalis sama, finansial juga. Ini gak gampang bro nikah itu bro. Maksudnya kayak... Semua harus disiapkan mas. Bas... Saya memang pengen pake dia sendiri, Bas. Akhirnya banyak tawar-rendor sendiri. Iya. Baru bawa dari plan terus... Akhirnya banyak tawar-rendor juga. Itu... Akhirnya seperti apa sih? Menurut dari prank awal itu. Ya... Gimana nanggepinnya? Emang karena belum kok. Aku bilang terimakasih loh. Udah baik. Udah membantu dan lain-lain. Cuman emang belum. Tapi berarti kalau bercandaan Aldi di IG itu... Cuma... Bercandaan. Nah semua rem kan kena prank. Kalau Aldi enggak. Aldi udah tau campaignnya. Karena sempet waktu itu mau difoto juga. Mestri Kiki bantuin Aldi. Terus ternyata... Sita sendiri sama team partnernya bilang... Kayaknya cukup, Bas. Bas tapi... Sita jadi tambahkan ke-akhir dulu. Kita enggak parah temen-temen yang... Ini kan harapan ya. Kan kita enggak ada yang tahu. Makanya... Selalu berdoa, Bas. Dan minta doa temen-temen. Untuk selalu dukung support kita. Oke ya? Bas, bas. Terakhir, Bas. Terakhir, Bas. Mungkin kan emang mau pakai uang sendiri. Jadinya enggak lagi ngumpulin juga duit ini. Amin, amin. Doain aja, Bro. Lagi ngumpul-ngumpulin lah. Enggak perlu buat... Maksudnya bukan acara doang. Tapi buat supaya... Gimana caranya menghidupi anak orang. Gimana sih gitu. Mungkin kan kita... Tiba-tiba masnya... Susah gitu. Jadi sama-sama lagi belajar. Doain lah, Bro. Oke, siap-siap. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya!